Seorang perempuan bernama Ana jadi korban penculikan di Surabaya, tapi dirinya kemudian berhasil kabur dari sang penculik. Jadi ceritanya, pada 13 Januari kemarin, Ana dapet telepon yang bilang kalau suaminya kecelakaan. Oleh sang penelpon, Ana diminta ke Bungu Rasi untuk menjemput suaminya. Ana yang panik kemudian coba nelpon suaminya, tapi gak diangkat. Dia pun langsung ke lokasi naik ojol. Tapi begitu sampai, Ana kemudian langsung diculik dan dimasukkan ke dalam mobil elf warna hitam. Menurut Ana, pelaku penculikan tersebut adalah 4 orang laki-laki. Ternyata sebelum Ana, pelaku udah melakukan penculikan 3 orang wanita lain yang sama-sama dimasukkan ke dalam minibus tersebut. Para korban termasuk Ana diminta untuk mentransfer semua uang yang ada di rekening mereka ke rekening pelaku. Setelah mentransfer, pelaku kemudian melapaskan beberapa korban. Ana yang masih disekap pun kemudian mengerim live location-nya kepada sang suami menggunakan HP yang lainnya. Sang suami yang mengetahui istrinya diculik, kemudian segera melapor ke Polsek Asemrowo dan Polres Perak. Namun naasnya, keluarga malah disuruh untuk kembali esok hari dan menunggu selama 1x24 jam. Keluarga pun berusaha melacak sendiri keberadaan Ana. Ana dibawa sampai ke Semarang, Pekalongan, hingga ke arah Jakarta. Suami dan keluarga Ana ada yang sempat mengikuti, tapi hanya sampai di Pekalongan. Hingga akhirnya, Ana berhasil kabur setelah meminta izin ke toilet di SPBU. Ana kemudian lari ke jalan raya dan langsung menaiki bus yang lewat. Ana lalu berhenti di kampung rambutan dan segera menghubungi sang suami. Pihak kepolisian Asemrowo mengatakan, kondisi Ana sekarang masih syok dan belum dapat memberikan keterangan. Ana diduga mengalami hipnotis karena dia tidak menolak saat ingin dimasukkan ke dalam minibus. Pelaku hingga sekarang masih dalam proses pencarian oleh polisi. Semoga para pelaku sekiranya ditangkap dan dihukum dengan setimpal. Kalian hati-hati ya kalau dapat telepon ngabarin keselakaan. Jangan sampai jadi korban penculikan kayak Ana dengan modus yang serupa.